Membuka tabir misteri cinta, cinta Luna Maya dan Maxim Banyak banget kejutan-kejutan di bulan berkah bulan Ramadan ini tentang kisah cintanya Luna Maya dan Maxim yang bikin bahagia dan senyum-senyum sumeringah dari beredarnya kabar pernikahannya hingga warna-warna baru di interaksi mereka lewat video-video pendeknya dan beberapa momen kali ini serasa komplit dari yang kemesin greget hingga momen yang bikin penasaran Yuk simak yuk Ditemukannya talenta baru Maxim Siapa yang kaget campur happy kemarin lihat postingan Kak Luna Maya di akun Instagramnya Video pendek tentang keseharian Luna Maya yang super sibuk ternyata eh ada suara manis loveable banget renyah dan manis Halo guys disini bukan Luna Maya tapi Maxim Buji sehari bersama aku Yang ternyata itu suaranya bebang tampan kita Maxim baru tahu ternyata talenta kekasih tampannya Luna Maya Maxim ini tidak cuma seorang model aktor artis dan musisi saja ternyata nambah satu lagi nih talenta istimewanya yaitu voice over talent suaranya renyah santai gemesin bikin adem dan nyaman di telinga Caption menarik di postingan Instagramnya Luna Maya ini menuliskan kata singkat recap dengan emo cinta di sampingnya video pendeknya ini seolah merangkum segala kegiatan Luna Maya dari mulai bangun pagi hingga berakhir segala aktivitasnya di malam hari sontak saja postingan lucu, kreatif dan berbeda dari biasanya ini mengundang beragam komentar positif dan seru dan bahkan menurut salah satu komenan di postingan ini menyebutkan bahwa by the way ini Kak Luna edit sendiri loh guys dan yang komen ini ternyata salah seorang tim kreatifnya Luna Maya dengan nama akun First Bintang bisa dipercaya ya mantap nih kalau begitu selain Maxim yang nambah talenta voice overnya ternyata Luna Maya yang seabrik talentanya masih aja nambah sebagai video editor dan bagus juga sih hasil edit Kak Luna ini udah deh emang pasangan ini kalau masalah talenta gak ada obat, gak ada lawan komplit banget kayak supermarket, segala ada Mimin sih seneng banget ada temen sebagai narator video walaupun kalah renyah sama Maxim ya saran Mimin sih semoga didengar Kak Luna dan tim kreatifnya ini dah cocok banget kalau dibikinin khusus di video-videonya Kak Luna Maya di channel Youtubenya dengan gaya narasi santai dengan voice overnya dari Maxim pasti nama greget videonya tuh serasa ganteng dan gagah kalau dengerin suaranya Maxim ini setuju gak warga? hello guys, disini bukan Luna Maya tapi Maxim Buci sehari bersama aku gimana ya guys, siap-siap dulu nih naik mobil nih, hujan nih ya kan dia mau kerja hujan pedangnya enaknya di rumah aja ya santai gitu ya tapi gak bisa makeup dulu makeup kayaknya jangan nanya lagi kosong nih enak banget kosong banget kita kemana TS Talks TS Talks-nya bersama Isharna mantap big fan lover habis ini kita kemana? exil kita nonton exil dulu guys di pes ya kan santai lalu purit rame-rame ini kayaknya kita siap-siap untuk berbuka nih habis itu kita kemana nih oh makan-makan yes, makan kita buka puasa bersama ya kan sama yang katanya disuruhnya sama yang manis nih siapa yang manis gak tau dah halo selamat berbuka yang jagung guys cuman jagung aja by the way aku udah voice over ini ke 10 kali ya oh abis ini kita tenis nih tenis surprise nih guys soalnya aku tenisnya gak tau kita bakalan tenis tapi kita akhirnya tenis 3 jam-4 jam sampai jam 11 malam tuh aku udah gak kuat kaki aku sakit sampai hari ini nih masih sakit aku udah gak kuat aku tuh jam 11 kan anyway itulah sehari bersama Luna see you guys see you next time kecocokan Zodiak Luna Maya dan Maxim membaca Zodiak itu memang bikin seru juga apalagi yang dibaca adalah Zodiaknya Luna Maya dan Maxim dari sebuah video lawasnya akun TS Media di Youtube yang mungkin pada saat itu hubungan Luna Maya dan Maxim belum go public ya belum ada yang tau tampak Luna Maya yang bertindak sebagai host bersama Marian Romantir sahabatnya tengah melakukan sesi wawancara dengan topik Zodiak tentunya dan terungkap di momen itu Luna pun mengungkapkan kalau Luna mencari pasangan yang bersodiak Taurus dan seakan cocokologi namun benar adanya kalau ternyata bebenya sekarang ini yaitu Maxim Zodiaknya itu Taurus loh dilanjutkan Luna Maya kalau yang terbukanya kalimat ini karena Luna sangat meyakini Zodiak inilah yang cocok dengannya harapan Luna Maya ini pada akhirnya didengar semesta dan kemudian diwujudkanlah harapan itu sehingga kini Luna Maya tengah berbahagia dengan seorang pria tampan bernama Maxim gue lagi juga nyari jodoh yang Zodiaknya Taurus kalau gak Capricorn boleh langsung di email ke tim dari TN Media gue mau spesifik aja sekarang karena gue tau itu yang cocok kabar pernikahan Luna Maya dan Maxim makin santer kalau tentang gemesinnya interaksi Luna Maya-Maxin bisa disebutkan sudah banyak banget kita lihat ya cuma yang kabarnya makin naik dan hot kali ini adalah beredarnya kabar-kabar pernikahan mereka ada yang spill-spill dari sahabat terdekatnya ataupun dari video-video pendek yang seakan menguatkan status hubungan keduanya seperti video terbaru dari Melanie Ricardo yang memperlihatkan fenomena seru di bulan Ramadan tentang berburu takjil lalu diperlihatkan sebuah percakapan lucu dengan sang pedagang takjilnya yang seakan tidak diperbolehkan dagangan takjilnya untuk dibeli sama Kak Melani ini namun tidak habis akal dengan menuliskan caption saya mau beli buat muka puasa di rumahnya Luna Maya dan ternyata trik ini berjalan bulus karena ternyata pedagangnya adalah juga warga yang ngefans banget sama Luna Maya dan lancar jayalah Kak Melani berburu takjil yang fenomenal ini dan yang membuat kita tersenyum adalah ketika di antara percakapan itu terselip pertanyaan sang penjual takjil Kak, emang Luna Maya mau nikah sama Maxim? Tentu saja, Melani sedikit kaget kayaknya takut keceplosan lagi karena sahabatnya Luna Maya ini seringkali tidak sengaja spiel-spiel kode dari Luna Maya dan Maxim hingga terlontarlah jawaban aman Tar, aku tanyain ya percakapan ini walaupun mungkin hanya kreativitasnya Kak Melani tapi seolah menyeratkan harapan-harapan warga yang sudah sampai ke Luna Maxim semoga disegerakkan hubungannya dalam ahli gayi pernikahan memang sih, ini fakta banget kalau banyak sekali fansnya Kak Luna Maya dan Maxim dan pada baik-baik dan positif juga responnya Mimin pun sempet takjub kalau posting video Kak Luna responnya selalu positif dari semuanya terima kasih ya warga namun apapun itu tentu saja sebagai warganit yang baik kita hanya bisa mendoakan saja ya karena kebenarannya mungkin masih disimpan oleh Kak Luna Maya dan Maxim sendiri mungkin masih menunggu momentum yang tepat surprise yang membahagiakan walaupun tidak dipungkiri kita sebagai warga seringkali dibuat greg-greg dengan segala kode-kode dan sinyal-sinyal yang ada bisa-bisa para warga karena keseringan baca kode-kode dari Luna Maxim ini jadi makin terasah dan ahli sebagai intelijen online emang seseru itu kalau jadi warga yang menyayangi pasangan kemesin ini doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya Luna Maxim, yobisayu selamat menikmati